Xiaomi Redmi Note 12 Pro kini udah siap diresmikan. Hal ini dibocorkan oleh salah satu media online terpercaya di Cina yaitu Tena dan juga Gizmo China. Smartphone terbaru Xiaomi Redmi Note series ini punya nama Xiaomi Redmi Note 12 Pro yang pastinya udah punya spesifikasi jauh lebih tinggi dengan harga yang masih terjangkau. Nah gimana spesifikasi lengkapnya harganya sampai kapan tanggal peresmiannya mari kita bahas di video berikut ini. Yang pertama kita bahas dulu di bagian desain smartphone-nya. Xiaomi Redmi Note 12 Pro ini sudah pasti ya bakalan bawa desain smartphone yang gak kalah premiumnya dengan para pendahulunya. HP ini sudah dipastikan menggunakan material Corning Gorilla Glass di bagian back covernya dan juga di bagian display-nya. Selanjutnya kita ke bagian spesifikasi display-nya. Bicara soal display, Xiaomi memang selalu juga memberikan yang terbaik untuk para penggunanya terutama pengguna setia Redmi Note series. Xiaomi Redmi Note 12 Pro ini juga udah pasti pakai display berpanel Super AMOLED beresolusi Full HD Plus dengan refresh rate-nya 120Hz dan juga punya perlindungan dari Corning Gorilla Glass 5, yang mana untuk spesifikasi display seperti ini tuh saya pribadi juga udah puas banget lah. Selanjutnya kita masuk ke bagian chipset dan juga performanya Xiaomi Redmi Note 12 Pro. HP ini dikabarkan akan menggunakan spesifikasi chipset dari kubu Mediatek Dimensity 810 untuk variannya di Cina, dengan memory RAM 8x128GB. Yang mana HP itu akan punya performa monster dengan spesifikasi chipset yang boleh dibilang juga adalah chipset smartphone Cina kelas menengah. Lanjut kita ke bagian daya tahan Xiaomi Redmi Note 12 Pro. HP ini dikabarkan akan tetap menggunakan baterai berkapasitas 5000 mAh dengan fast charging-nya di angka 67W, yang sebenarnya juga sudah oke. Karena HP ini tuh punya harga murah apalagi chipset-nya juga udah spesifikasinya tinggi banget. Di bagian kameranya Xiaomi Redmi Note 12 Pro ini juga dikabarkan menggunakan spesifikasi Quad Camera Setup dengan resolusi kamera utamanya di angka 108MP, serta ada juga peningkatan di bagian kamera selfie-nya dengan resolusi kamera selfie-nya di angka 20MP. Hal ini mungkin saja dilakukan Xiaomi karena Xiaomi juga paham sekarang kamera juga adalah salah satu hal penting untuk HP terbaru keluaran di tahun 2022. Selanjutnya, kapan kah HP itu akan diresmikan? Menurut kabar yang beredar Gizmo China dan juga media online Cina, HP ini tuh akan diresmikan di akhir tahun 2022 dengan harga yang gak akan jauh berbeda dengan Redmi Note 11 Pro versi Cina kemarin, yang kalau dirupiahkan mungkin berada di angka 2,9 juta rupiah saja. Tapi untuk versi globalnya dan juga versi di Indonesia mungkin aja Xiaomi Redmi Note 12 Pro ini akan berganti chipset-nya dan juga punya harga yang jauh lebih mahal mungkin aja berada di angka 3,5 jutaan. Oke sekian dulu pembahasan kita hari ini, see you the next video. Sub indo by broth3rmax